Intro Satuan Reserse Kriminal Poresa Bekasi Kota dan Posek Jati Asi berhasil mengungkap dan menangkap kawanan pelaku perampasan dan pencurian kendaraan bermotor dengan modus mengaku sebagai anggota polisi. Para pelaku yang beraksi dengan membawa senjata api mainan ini mengincar korbannya di bawah umur atau kalangan anak sekolah. Dari tangan para pelaku, petugas berhasil mengamankan 5 unit roda 2, senjata tajam dan senjata api mainan, serta puluhan plat nomor kendaraan asli. Kelima pelaku aktif perampasan dan pencurian kendaraan bermotor yang mengaku sebagai anggota polisi ini berhasil diamankan oleh Satuan Reserse Kriminal Poresta Bekasi Kota dan Posek Jati Asi, Kota Bekasi, Jawa Barat, Selasa Petang. Saya melakukan di daerah Jati Asi 12 kali, Pak. Di daerah Jati Asi. Tempat lainnya? Tempat lainnya di daerah Bandung. Kalau di Bandung sekali, Pak. Terus daerah Jonggol. Terus daerah Bogor. Bekasi, Bawa Pestor Eris. Sekarang buat peter baru, baru ini, Pak. Di daerah Jati Asi, Pak. Mainan. Mainan, Pak. Laku polisiius. Ya, Pak. Betul. Apatau belaknya, Riz. Biapak, makasih biasa, Pak. Ya,rina. Iya, saya sendirin. Pelaku mengaku sudah melakukan aksi perampasan 12 kali di wilayah hukum Jati Asih Biasanya korbannya adalah di bawah umur dan kalangan anak sekolah Tertangkapnya komplotan tersebut bermula dari ditangkapnya Aris di wilayah Villa Jatirasa, Jati Asih, Kota Bekasi Dari keterangan Aris itulah tugas kemudian melakukan penggerbekan di rumah kontrakannya Di kampung Pamahan, Kelurahan Jati Mekar, Jati Asih Dimana disana terdapat 4 pelaku lainnya dengan sejumlah barang bukti Berupa 5 unit pendaraan roda 2, puluhan 4 nomor pendaraan afli Serta senjata tajam dan senjata api mainan Selain itu setiap melakukan aksinya pelaku mengaku sebagai anggota kepolisian Dengan membawa senjata api mainan untuk menakuti korbannya Dalam modus operandi, pengakuan sebagai pihak polisi Jadi begini, jadi pada saat dia ada target, dia setop Pada saat dia berhenti, mengatakan bahwa kamu nabrak pun akan saya Ini ada kakak daripada si korban Nah setelah itu mereka ketakutan, mereka dibawa, lanjut diambil alih untuk kendaraannya Langsung dibawa, seandainya memang si korbannya ini mungkin agak sedikit Melontak, melawan, maka dia akan menunjukkan Saya polisi, ini ada pesawat saya Sebagai apa dengan bangkatnya si pengangkutnya? Kalau untuk pasang takat tidak ada, jadi hanya sebatas Saya penyamaran, saya polisi sebentar lagi menyamar Pelaku mengaku telah melakukan aksi kejahatannya di wilayah Jati Asih Sebanyak 12 kali, serta puluhan kali di wilayah Bogor dan Jakarta Para pelaku menjual hasil kejahatannya di wilayah Karawang, Jawa Barat Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya Pelaku dikenakan pasal berlapis dengan ancaman 12 tahun penjara Dari Bekasi, Jawa Barat Panglim Sirekar, klik 7tv.com mengabarkan